Pemirsa staf ahli Bupati Sorong bidang pembangunan Dr. Maxi Karat mengharapkan dana desa digunakan untuk mengembangkan usaha pertanian dan pariwisata karena potensinya cukup menjanjikan di Kabupaten Induk tersebut. Pemirsa staf ahli Bupati bidang pembangunan Dr. Maxi Karat disampaikan menanggapi munculnya inovasi pemuda inspiratif dan petani milenial serta petani andalan mengembangkan jagung di kampung sebagai distri kelaso Kabupaten Sorong. Karina Pemda Kabupaten Sorong telah memperhatikan pembangunan rumah rakyat di kampung-kampung sehingga mantan sekretaris Bapeda Kabupaten Sorong ini berharap dana desa digunakan untuk mengembangkan pertanian dan pariwisata karena potensinya cukup menjanjikan di Kabupaten Induk tersebut. Terutama ekonomi masyarakat di pedesan itu tidak jadi prioritas, tidak jadi prioritas bagi para kepala kampung kemudian juga ditambah dengan pendamping-pendamping ini juga tidak memberikan satu arahan yang baik kepada mereka supaya mereka bisa memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di daerahnya. Seperti kemarin kita di daerah Keladuk itu sudah luar biasa untuk mereka budidaya misalnya kembangkan jagung seperti yang kemarin kita lakukan. Dan ini kalau dana desa mereka fokus itu luar biasa, lahan yang disediakan kemarin seperti dijanjikan oleh Dewan itu 100 hektare, itu mereka bisa isi semua. Dan itu jadi pendapatan tersendiri untuk mereka, untuk masyarakat. Daripada dana desa ini nanti pakai hasil hanya untuk bangun rumah, nanti bikin mereka bakalai curinya kepala kampung juga, segala macam juga. Iya. Menurut pandangan saya. Jadi? Kalau dulu yang berapa tahun lalu, oke boleh kita mungkin fokus, tapi sekarang ke sini-sini kan pemerintah daerah juga fokus sudah bangun rumah penduduk. Oke. Harusnya dana desa ini sudah orientasinya sudah untuk penyembangan ekonomi-ekonomi masyarakat. Daerah-daerah yang punya potensi wisata seperti Malawangkarta. Malawangkarta ini sebenarnya mereka dana itu di dalam Malawangkarta itu kan ada berapa kampung. Kalau mereka mau jeli saja, dana desa ini dipakai untuk kelola, bikin pusat-pusat jualan, nanti mama-mama, segala macam. Jadi PMT tidak perlu bangun karena desa yang bangun dan mereka yang tarik retribusi. Harapan staf ahli bupati bidang pembangunan sejalan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa 2022 diutamakan untuk mengembangkan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi bencana alam dan non-alam untuk mengatasi kemiskinan dan memeratakan pertumbuhan wilayah. Tim Lebutan Jawa M. Channel